Halo pemirsa, senang sekali rasanya saya Nufuzar Amin kembali menemani Anda dalam buah bibir. Kami akan memberikan informasi yang menarik seputar dunia selebriti di tanah air. Dan berikut selengkapnya. Youtuber telah menjadi profesi di jaman kreatif yang sedang berkembang pusat. Tapi seberapa menggiurkan sih menjadi seorang Youtuber? Simak komentar selebriti yang juga Youtuber ini. Beberapa tahun sebelumnya, mungkin nama Raditya Dika menjadi sosok Youtuber nomor satu di Indonesia. Namun kini namanya digeser Atta Halilintar dan Ria Ricis. Jika channel Youtube Raditya Dika memiliki sekitar 6 juta subscribers, Ria Ricis yang dikenal dengan nama Ratus Squishy ini diikuti hampir 10 juta subscribers. Enggak, karena kan dulu waktu masuk 1 juta pun termasuk 1 juta pertama di Indonesia. Bukan hanya cewek doang, tapi cewek cowok semuanya. Oh cewek, cewek aku yang masuk 1 juta pertama di Indonesia. Kemudian masuk 9 juta pun 9 juta pertama di Indonesia sebagai perempuan ya. Sekarang juga 10 juta, 10 juta pertama juga di Indonesia sebagai yang perempuan. Jadi emang sama sekali gak ada pikiran, gak ada yang aku bakal jadi gini ntar nih. Sama sekali, enggak. Ria Ricis disebut-sebut sebagai Youtuber termahal di Indonesia. Berdapatannya setiap bulannya mencapai 350 juta rupiah. Jadi dalam setahun Ria Ricis menaup sekitar 3,6 miliar rupiah. Semua itu diperolehnya dengan kerja keras. Pengennya saya collab sama beberapa artis, karena sekarang juga kan artis banyak yang merambah ke dunia Youtube. Jadi pengennya kita kolaborasi aja. Jadi kita masuk ke segmen mereka, mereka masuk ke segmen kita. Lalu biasanya dari mana ya? Ria Ricis mendapatkan ide-ide untuk membuat konten yang segar, lucu, dan tentu saja belum pernah digunakan Youtuber lainnya. Ide kebanyakan dari pengalaman pribadi, dari pengalaman tim aku juga, dari teman-teman lingkungan, dari Youtube juga banyak idenya dan dari mana-mana. Bagi kamu yang ingin jadi Youtuber, simak tip dari Ria Ricis ya. Tipsnya yang paling pertama adalah yakin, fokus, dan jangan nge-Youtube karena AdSense. Karena kalau misalnya karena AdSense ya, kita gak akan bisa fokus pada konten. Jadi usahain kalau mau nge-Youtube kita fokus pada konten. Dan buatlah konten-konten yang ringan, yang mudah diterima oleh orang lain. Karena orang-orang itu netizen kebanyakan males kalau nonton yang mikir, males nonton yang lambat, alurnya lambat, dan durasinya lama. Jadi kalau bisa, durasinya sedikit, kontennya ringan, dan dilihat sama kehidupan sehari-hari. Boy William juga dikenal sebagai Youtuber yang cukup aktif. Konten yang banyak diminati dan bisa dikatakan keren, yakni konten karpul yang berjudul Nebeng Boy. Mirip acara karpul yang dipandu James Corden, Boy mengajak beberapa pesawat Indonesia keliling Jakarta mengendarai mobil. Idenya, idenya itu kayak karpul karoke-nya James Corden. Gue terinspirasi dari situ, gue suka banget sama acaranya dia. Dia ngejemput artis-artis, nonton acara dia kayak kok enak banget ya ngeliat artis-artis tuh kayaknya sama dia tuh cair aja kayak. Curhat, ayo, apa kayak. Ini orang tuh kayak everybody's friend. Gue penasaran, gue pengen bikin semacam kayak gitu, tapi versi yang dengan format yang sama. Nyanyi-nyanyi di dalam mobil, ngobrol, having fun, tapi lebih dalamnya aja. Video karpul Boy bersama Najwa Sihab dan Presiden Jokowi dianggap netizen menjadi episode yang paling keren sepanjang penayangan Nebeng Boy. Kalau yang gue undang untuk Nebeng, biasanya orang-orang yang menurut gue banyak impact-nya buat masyarakat, impact positif. Dan pastinya nama yang beken lah ya. Tujuannya kan karena Nebeng Boy itu, tujuannya adalah pengen orang-orang ngeliat bahwa orang-orang top ini juga manusia. Dan sebagai bahan perbandingan, Boy sering menyaksikan video YouTube selebriti dari luar Indonesia. Selebriti sekarang ini banyak yang tergiur untuk membuat channel YouTube, termasuk pemain film cantik Nikita Wili. Banyak banget yang nanya aku untuk bikin YouTube channel. Dan setiap aku liburan tuh aku selalu kayak megang kamera untuk kayak vlog-vlog gitu. Terus udah beberapa yang diedit cuma aku belum menemukan apa ya, keinginan untuk upload video tersebut gitu. Karena masih banyak banget yang harus diurusin gitu. Jadi nanti-nanti aja lah. Nikita sudah membuat konsep channel YouTubenya. Tapi semua itu masih proses. Nikita belum berani mempublikasikannya dalam waktu dekat. Masih soal jalan-jalan. Dan soal kayak premier, soal hidupan sehari-hari juga. Namun membuat konten YouTube tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan tidak semua selebritis sukses menjadi YouTuber handal. Ada YouTube channel, tapi YouTube channel saya tidak seterkenal Ria Ricis ya. Kadang-kadang gak adil dunia ini. Orang main squeezy doang bisa sampai 9 juta subscribernya. Ada YouTube channel saya, cuman channel saya itu saya berbicara soal matematika, kemudian berpuisi gitu. Abdur beri nama channel YouTubenya dengan nama Matematika Asik. Bicarakan matematika yang diaprikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu videonya adalah mengulas bagaimana menghitung nikmat Tuhan. Tapi, Abdur belum terlalu serius menganggap YouTubenya. Yang pertama karena kesibukan. Yang kedua, ya karena kesibukan menjadi tidak aktif upload. Kemudian yang berikutnya adalah kesulitan dalam membuat kontennya. Karena tidak mudah untuk membuat konten itu, jadi saya harus nulis dulu. Kemudian, ya segala, ya langkah-langkah matematiknya. Langkah-langkah yang, karena saya harus bertanggung jawab secara, paling tidak saya bisa bertanggung jawab secara, secara akademis dengan uploadan saya itu, gitu. Di Youtube, selebriti merasa bisa berkarya secara bebas. Tuh saja dengan penuh tanggung jawab. Selamat berkarya! Ya, gue pengen mencoba sebuah hal-hal baru aja. Gue pengen belajar juga gimana kerja kerasnya di belakang layar. Selama ini kan gue tahu yang skenario jadi. Gue shooting, promo, selesai. Sub indo by broth3rmax